Ya, ujung-ujungnya memang faktor pendidikan juga mendukung untuk perkadaran masyarakat, untuk berperilaku. Ya, dapet gue kan memang dari produksinya tidak sangat stabil. Dari mana teknologi kita bisa berklimatasi high credit. Nah, solusi yang banyak diadopsi dengan banyak peluara. Tadi kan dokter sempat bahas masalah COVID nih. Ini kan kita sekarang lagi, ya ini yang paling terkenal sekarang ya, adalah COVID-19. Apakah COVID-19 sekarang sedang mencuri spotlight nih, dari penyakit-penyakit lain yang ada di Indonesia? Yes, jadi kondisi pandemi COVID ini, ya saya kira ini sangat mencuri perhatian semua, dan mengkonsentrasikan sepertinya masalah kesehatan itu hanya COVID saja. Padahal sebenarnya permasalahan kesehatan di Indonesia itu bukan hanya COVID. Sehingga saatnya sekarang. Jadi artinya pemerintah harus mengembalikan pelayanan kesehatan esensial. Mengembalikan bahwa ada problem yang lain, ya termasuk kalau kita bicara di Papua, ada ATM, AIDS, TBC, malaria. Yang itu tetap harus menjadi satu program utama yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Sehingga tidak semuanya kemudian mengkonsentrasikan diri ke COVID, tapi kita melupakan pelayanan kesehatan esensial yang seharusnya tetap harus dilakukan. Apakah dokter tahu apakah ini sekarang terlupakan atau dikesampingkan atau tetap jalan, tapi emang karena media gembar-gombor COVID, orang jadi lupa nih semua? Ya ada satu kendala yang kemudian terjadi di lapangan. Artinya apa? Akses mendapatkan pelayanan kesehatan sekarang jadi berkurang. Berkurang dalam artian karena konsentrasinya semua fasit kesehatan adalah melayani COVID. Sehingga pasien-pasien yang dengan penyakit kronis katakanlah ya, dengan dipertensi, jantung, kemudian dengan ginjal, yang seharusnya dia berobat atau berkontrol rutin, tidak bisa. Karena sehingga akan banyak kemudian memanggil telemedicine. Tapi itu pun enggak semuanya fasit kesehatan dalam tanah betik memfasilitasi itu. Sehingga itu menjadi satu kendala. Karena bukan tidak mungkin ya, angka kesakitan ini akan bisa berisiko tinggi pada kasus-kasus dengan penyakit kronis tadi. Demikian juga dengan penyakit menular tadi. Karena apa? Dia harus mendapatkan pengobatan rutin ini. Nah pada saat dia harus mendapatkan pengobatan rutin dan kita tahu ada faktor-faktor comorbid yang itu berisiko untuk semakin meningkatkan severity-nya, tingkat keparahan untuk terkena COVID. Salah satunya juga di penyakit menular, termasuk AIDS dan kemudian di TBC juga. Maka ini menjadi satu kendala juga. Sehingga kalau saya harus datang ke rumah sakit, saya berisiko kena. Udah saya enggak mau datang. Akhirnya apa? Pengobatannya jadi tidak teratur. Ini juga memberikan satu dampak, sehingga program-program kesehatan untuk mengantasi penyakit-penyakit penular ini pun juga terkendala di situ. Nah inilah yang saya kira perlu menjadi perhatian utama pemerintah. Sehingga kita tetap berjuang melawan COVID, tapi jangan lupa bahwa masih ada permasan kesehatan lain di Indonesia yang juga harus kita tangani. Kalau begitu, para panelis hari ini, panelis tiba-tiba, ada saran enggak atau kritikan atau masukan untuk pemerintah gitu? Apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan penyebaran HIV AIDS ini? Ya artinya tetap program harus jalan. Program harus jalan, yang selama ini udah jalan ya? Ya, program harus jalan dan yang paling penting, dukungan anggaran. Itu harus tetap ada. Itu saya mau tanya, anggarannya turun enggak? Jadi kan, ya karena COVID ini mungkin banyak anggaran berpusat ke COVID. Apa itu mengambil sedikit-sedikit dari yang anggaran lain nih? Secara data saya belum tahu ya. Tapi itu kalau dengan kondisi yang saat ini, bukan tidak mungkin konsentrasi anggaran memang ke arah pandemi COVID. Nah ini yang perlu menjadi perhatian juga. Nah ini yang kita kembalikan lagi. Karena kita satu tahun, mudah-mudahan ini kita tren menurun, ini kita bisa pertahankan. Dengan kita masyarakat juga perilakunya lebih baik untuk mematuhi protokol. Sehingga tren menurun ini kita ikuti dengan menaikkan kembali pelayanan kesehatan esensial tadi. Termasuk penyakit-penyakit menular tadi itu. Supaya kita tetap bisa konsentrasi untuk menangani penyakit itu. Tapi yang paling penting juga adalah memberikan informasi kepada masyarakat. Terus kemudian di rumah sakit, di vise kesehatan pun juga harus bisa melakukan zonasi. Mana yang untuk pasien COVID, mana yang non-COVID. Sehingga pasien-pasien non-COVID pun tetap bisa dilayani dengan baik. Terima kasih dok. Kalau dari dokter Ria, saran, masukan, kritikan untuk pemerintah apa yang bisa lakukan sekarang? Sejauh ini pemerintah sudah tanggap ya untuk masalah di Papua mengenai HIV. Bahkan ada alokasi khusus dana untuk penanggulangan HIV sejauh ini. Nah cuman pemanfaatannya ini yang masih tergantung juga karena sangat disayangkan kalau anggaran dialokasikan demikian besar. Tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga ini perlu beberapa komponen-komponen terkait lainnya di luar pemerintah yang turut mendukung agar salah satunya adalah kepatuhan dalam mematuhi pengambilan obat dan promosi-promosi kesehatan lainnya. Nah memang selama ini itu, ya saya sih ini mungkin ini saya sendiri ya pribadi. Bapak-bapak, saya sangat suka opini-opini pribadi. Sepertinya masih, ya jadi ini mungkin yang harus dirubah. Karena yang paling besar pendanaan pengalokasian adalah untuk dana-dana rehabilitasi. Sedangkan yang perlu itu adalah jumlah masyarakat yang masih sehat adalah lebih banyak daripada masyarakat yang sakit. Sehingga lebih baik dana-dana dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan preventif. Jadi kegiatan preventif bagaimana masyarakat agar tidak jatuh sakit. Ya mungkin kalau masa pandemi ini, wajar saja pemerintah mengucurkan alokasi yang besar untuk preventif, salah satunya dengan vaksinasi. Namun kan kalau HIV itu tidak ada vaksinasi. HIV itu dicegah dengan masalah perilaku yang lebih besar. Sehingga yang lebih banyak adalah masalah edukasi seperti itu. Jadi, nah inilah kalau bisa ya mulai berpikir bagaimana masyarakat yang sehat dengan mengalokasikan dana preventif mungkin ya seimbang dengan rehabilitatif. Sehingga masyarakat dicegah supaya jangan sampai jatuh sakit seperti itu. Itu mungkin maksudnya yang saya bisa berikan untuk pemerintah kedepatan. Terima kasih dokter ya. Jadi selain ya menangani penyakitnya juga masalah-masalah preventif. Sebelum itu juga bisa pemerintah bisa fokus juga ke masalah-masalah preventifnya. Kepada Citra nih, Citra sebagai anak muda yang berprestasi. Selain solusi kritik dan masukan bagi pemerintah, mungkin anak muda sekarang nih, anak muda what can we do? What can the youth do to help this problem? Oke, mungkin kalau dari sisi teknologi dulu ya, tadi saya mau tambahkan aja sedikit kalau pemerintah juga bisa mengambil peran untuk berinvestasi untuk mengimplementasikan teknologi ya yang bisa kembali lagi membantu upaya pencegahan HIV. Nah, sebagai anak muda ya, jika kita mau lihat masa depan Papua yang free dari HIV dan AIDS, kita punya peran yang sangat penting untuk tetap teredukasi dan juga mengedukasikan masyarakat atau generasi selanjutnya tentang hal ini. Dan yang terakhir mungkin menurut saya, apapun teknologi yang kita gunakan, apapun program yang kita jalani, kalau itu akan lebih berguna lagi jika generasi mudanya memiliki ketahanan diri yang kuat. Dengan menjaga perilaku agar tidak menyimpang dari kaide agama gitu, menurut saya. Dan mulai dari jaga dirimu, cintai dirimu sendiri dengan menjaga hubungan dan pergaulan yang sehat gitu. Karena menurut saya kita anak muda bertanggung jawab atas generasi kita selanjutnya. Terima kasih Citra, apakah kita harus bikin akun TikTok untuk menyebarkan ini kan untuk anak muda? Kan bisa informasi menyebarkan cepat dengan TikTok gitu kan? Iya, sosial media itu penting sih untuk edukasi juga di sekarang. Millenial. Benar sekali, saya memang yang saya tangkap dari sini ya, pemerintah mungkin sudah melakukan upaya semaksimal mungkin. Namun COVID mungkin lumayan mendistraksi dari masalah ini. Dan juga mungkin pemerintah juga harus lebih fokus ke masalah preventif. Dan itu juga bukan berarti kementerian kesehatan doang, itu juga kementerian pendidikan. Tadi ada perbincangan tentang sex ed, sex ed sangat kurang di negara ini kan? Karena budaya timur. Dan juga ya tadi perilaku-perilaku baik lah. Harus lebih digaungkan di masyarakat. Perilaku yang tidak begitu sembarangan. Perilaku baik. Itu mungkin ada kata-kata terakhir untuk masalah ini atau sudah cukup kita di sini? Ya, jadi yang jelas tadi preventif-promotif itu terkait juga pendidikan kesehatan reproduksi dari sejak dini. Pendidikan kesehatan reproduksi. 6 aja udah mulai puber kan? Nah, disitulah kita akan masuk untuk kemudian menjelaskan pendidikan kesehatan reproduksi. Nah, tapi sekali lagi pada saat kita bicara pendidikan kesehatan reproduksi, tidak hanya dari sisi kesehatan saja. Harus ada yang menampingi sisi agama. Dua hal ini tadi ya Citra sudah sampaikan. Pendidikan agama, ya tentunya melibatkan juga semua lembaga-lembaga agama juga ikut menanamkan hal itu. Karena ini menjadi satu bagian penting sebenarnya untuk melakukan satu, termasuk juga nanti kalau kita bicara narkoba. Jadi ini satu kaitan sebenarnya menjadi satu upaya untuk perubahan perilaku dengan meningkatkan upaya preventif-promotif tadi. Kita sudah banyak didukung sekarang oleh penampingan-penampingan dilakukan oleh NGO. Yang di Papua pun juga saya kira banyak juga teman-teman NGO yang sangat membantu pemerintah. Inilah yang kemudian saya kira perlu kita jaga sehingga NGO-NGO ini tetap melakukan satu upaya dukungan di lapangan. Karena kalau hanya mengandalkan dari pemerintah, apalagi untuk wilayah yang seperti di Papua, tidak mungkin. Pasti harus ada didukung oleh sektor NGO dan sektor swasta dan masyarakat sendiri. Itu yang saya kira perlu dilakukan kolaborasi semakin ditingkatkan ke depannya. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Dr. Adip, Dr. Ria, dan juga Citra. Dr. Citra atau Citra aja? Citra saja. Waduh, oke Citra. Bukan dokter saya. Nggak apa-apa, lu membuat gue merasa accepted di sini. Karena gue juga tadi nggak ada dokter nih. Kalau semuanya dokter, gue jadi terasingkan sendiri kan. Terima kasih, Cit. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa juga nonton episode-episode unofficial Indonesia yang lainnya. Linknya mungkin di sini. Atau di sini, atau di sini. Ini YouTube, bisa pencet mana aja, guys. Bisa pencet mana aja, di mana-mana. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sub indo by broth3rmax